selamat menikmati oke langsung aja kita masuk ke pembahasannya teman-teman masing-masing oil ini punya harga di kisaran Rp50.000-Rp60.000 dan untuk Orange Racing 2T itu rentang harganya Rp55.000-Rp70.000 tergantung dimana kita belinya kalau di bengkel biasanya harganya bakalan beda jauh daripada harga online nya walaupun harga Orange Racing 2T lebih mahal tapi idemitsu punya isi 800 ml sedangkan Orange Racing hanya 700 ml artinya idemitsu lebih banyak 100 ml daripada Orange Racing kemudian dari spesifikasinya Orange Racing memakai material yang bukan kaleng-kaleng teman-teman yaitu full sintetik sedangkan idemitsu hanya semi sintetik material full sintetik ini jarang banget dipakai di oli-oli dengan harga di bawah Rp70.000-Rp60.000 jadi menurut gue ini bener-bener satu poin yang bisa diandalkan banget dari Orange Racing 2T ini men lanjut untuk sertifikasinya idemitsu membawa sertifikasi jasso fc sedangkan Orange Racing membawa iso-i-g-d e-g-d atau iso-l-e-g-d atau setara dengan jasso fd sekilas infajemen jasso itu badan sertifikasi dari jepang sedangkan iso itu badan sertifikasi dari swiss dan api itu badan sertifikasi dari amerika dan masuk ke poin viskositas disini kebetulan Orange Racing gak mencantumkan spek viskositasnya baik itu di kemasan atau di websitenya jadi kita gak bisa membandingkan datasheetnya teman-teman berbeda dengan idemitsu yang datasheetnya itu lengkap banget dan itu merupakan satu poin yang positif menurut gue kemudian untuk ketersediaan barang idemitsu juga jauh lebih unggul karena idemitsu itu hampir bisa gue temuin di setiap bengkel yang gue datengin dengan kata lain all ini mudah banget untuk dibeli sedangkan untuk Orange Racing 2T untuk sementara ini yang gue tau hanya tersedia di online shop masuk ke poin 9, 10, dan 12 sebenernya di poin ini yang terjadi bisa berbeda-beda men karena settingan kondisi mesin masing-masing joki itu berbeda-beda jadi ini gue kasih kesimpulan dari apa yang gue alami aja ya men untuk efisiensi jelas idemitsu lebih terasa awet karena memang volumenya lebih banyak 100 mili dan untuk asapnya ini agak aneh juga men dimana idemitsu itu makin panas memang semakin bersih tapi kalau di RPM tinggi asapnya itu malah tebel dan juga bau sangit nah berbeda dengan Orange Racing 2T memang saat mesin makin panas asapnya makin tipis walaupun gak setipis dan sebersih idemitsu tapi waktu di RPM tinggi Orange Racing ini gak ngebul tetap stabil asapnya dan juga gak bau sangit untuk aromanya saat mentah mereka sama-sama wangi dan punya ciri masing-masing dimana idemitsu baunya kayak sirup koko pandan dan Orange Racing menurut gue kayak buah untuk keraknya idemitsu punya kerak yang lebih bersih dan tipis ketimbang Orange Racing 2T dan ini dia men poin terakhir yang juga poin yang menurut gue jadi deal breaker saat kita beli suatu oli samping yaitu performa betul gak di atas kertas idemitsu memang memberikan data sheet yang lengkap dan jelas sedangkan Orange Racing gak ada data sheet sama sekali jadi satu-satunya cara membandingkan performanya adalah dengan pemakaian harian dan tes-tes tertentu dalam pemakaian harian menurut gue idemitsu memang oli yang asik dan enak diajak kebut-kebutan bahkan gue pernah pakai untuk pulang kampung dan gue gak nemuin kendala sama sekali tapi setelah gue pakai Orange Racing 2T gue punya kesimpulan kalau oli ini punya kelas berbeda dari oli lain dengan kelas harga yang sama men olinya memang gak liar kayak idemitsu tapi gue bisa ngerasain tarikan yang bener-bener enteng dari saat mesin dingin sampai reading berjam-jam pun gak ada penurunan performa sama sekali asapnya gak ngebul gak bau sangit RPM stabil suara tetap adem dan lain-lain bahkan untuk oli di bawah 100 ribuan gue masih sangat merekomendasikan Orange Racing ini untuk kalian beli teman-teman oke gitu poin-poin yang gue sampaikan teman-teman barangkali ada koreksi atau punya pendapat yang berbeda boleh tulis aja di kolom komentar nanti kita diskusikan kayak biasanya teman-teman thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya